Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saudara menyebut Rituan Kamil sebagai bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo saat memberi sambutan di acara groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno di Saparua, Bandung. Di acara ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto berterima kasih pada Rituan Kamil yang kerap membangun landmark identik dengan Bung Karno. Di penutup sambutan, Hasto berpantun soal Rituan Kamil yang disinggung sebagai bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo. Ini karena Kang Rituan Kamil ini begitu banyak membangun tempat-tempat yang bersejarah di Jawa Barat ini, khususnya yang berkaitan dengan Bung Karno, maka atas nama pribadi dan juga seluruh keluarga besar PDI Perjuangan dan seluruh anak bangsa, kami mengucapkan terima kasih kepada beliau. Maka saya akhiri juga dengan pantun tentang Kang Emil. Kang Emil memang kaya prestasi. Memajukan jabar penuh karya seni. Pemilu akan dikelar beberapa bulan lagi. Pak Cawapres, Pak Ganjar ternyata ada di sini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya terkait maksud pujian Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kepada Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, kita akan tanyakan sore ini bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, ada juga Ketua Bakumham Golkar Supriyansa yang nanti akan bergabung, dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Sore, Bapak-Bapak. Sore. Sore, Audrey. Apa kabar, Mas Burhan? Baik. Pak Hasto, jadi apa nih maksud pujian Pak Hasto ke Parituan Kamil ini? Hanya sekedar pujian atau serius? Ada maksud di baliknya? Ya kalau pujian itu kan keluar dari alam pikir dan juga alam rasa. Jadi perjuangan bukan orang yang suka memuji sebagai lip service, tapi sebagai suatu kesungguhan. Apalagi kalau kita lihat nama Pak Arif Ban Kamil memang mampu membangun kemajuan Jawa Barat ya, 60 ribu hektare dan pertanian gelubuka dan yang terpenting. Rekam jejak sejarah Bung Karno Sang Proklamator ini memang oleh Kang Ridwan Kamil ditampilkan dengan sangat baik. Sehingga kami memberikan apresiasi, ini adalah monumen yang ke-11 yang dibangun oleh Kang Ridwan Kamil. Dan nama Kang Ridwan Kamil sebenarnya tidak hanya disuarakan pada saat saya menyampaikan sambutan, tetapi dari berbagai survei, bahkan Presiden Jokowi pun itu sudah menyebut pada tanggal 22 April yang lalu. Sehingga berkaitan dengan bakal, nama-nama calon wakil Presiden yang akan berlampingi Pak Ganjar memang cukup banyak opsi. Dan ini merupakan bagian dari suatu komunikasi yang sifatnya terbuka dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi serius ya Pak Aidi ya? Oh serius. Serius. Nama yang disebut-sebut-sebut, rakyat bisa memberikan pemerintah. Oke, kalau dibilangnya Sekjen PDP ini serius, pantunya kalau dari Golkar sendiri menganggapnya gimana? Kan Partai Golkar, Pak Supri Yansa belum masuk nih mendukung Pak Ganjar. Pak Supri? Masih di-amisi di-mute Pak? Oh ya. Silahkan Pak Supri. Jadi ini Godan atau gimana nih dilihatnya? Halo? Ya Pak Supri. Ya, sorry, sorry. Sorry Mas Burhanuddin. Terima kasih. Saya maaf, sorry Mas. Ya Mbak, siap. Halo Mbak. Ya, Pak Supri tadi kalau misalnya, jadi pantunya kalau tadi kata Pak Hasso bilang ini serius, benar-benar serius nih. Bukan hanya sekedar pantun, tapi serius. Kalau begitu berarti ini godaan besar dong dari Golkar. Karena kan Golkar sampai dengan sekarang ini belum menentukan mau arah kemana dukungan baca presnya? Oh ya. Pada prinsipnya di Partai Golkar tentu berkali-kali Pak Kato Umum kita, Bapak Air Langga selalu menyampaikan kepada seluruh kader kita, bahwa terkait dengan pencalonan Capres dan Cawapres, posisi Partai Golkar, meskipun memang sudah sesudah dengan hasil munas kita, bahkan rapim nas yang baru-baru dilaksanakan, selalu Pak Ketua Umum menyampaikan kepada kita semuanya, bahwa persoalannya itu jangan terlalu cepat, karena persoalannya beliau konsentrasi pada pemerintahan yang ada sekarang ini untuk menyelesaikan, dan beliau saya kira meminta kepada kita untuk bertahan sampai dua bulan lagi, baru kita mengambil posisi Partai Golkar. Jadi kenapa harus menunggu sampai dua bulan lagi Pak Supri? Ya, begitulah kira-kira pandangan beliau kepada kita semuanya pada saat kemarin. Jadi istilahnya jangan terlalu cepat kita membicarakan tentang calon Capres dan Cawapres, karena ada satu hal yang dipikirkan beliau adalah bahwa pemerintah hari ini membutuhkan konsentrasi beliau untuk menyelesaikan juga tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dan bahkan seluruh provinsi sudah meminta Pak Erlangga untuk mengambil sikap, bahkan Pak Erlangga menyampaikan setelah terbuka kepada seluruh kade. Baik, jadi artinya masih nunggu dua bulan lagi ya Pak Supri ya? Ya, artinya kita memahami semua Mbak, bahwa apa yang dipikirkan beliau adalah demi kepentingan bangsa, demi kepentingan rakyat Indonesia, demi kepentingan Partai Golkar sendiri. Saya ke Mas Burhan sekarang kalau gitu. Mas Burhan, kenapa sih kira-kira Partai Golkar ini harus menunggu dua bulan, nggak langsung umumin aja, apalagi kemarin nih pada saat bulan Bung Karno sempat disinggung sama Bu Mega. Kalau ada dua parpol yang masih mikir padahal sudah datang ke bulan Bung Karno kemarin. Memang secara formal masih ada waktu sampai pertengahan Oktober hingga awal November bagi proses pendaftaran. Tetapi kalau kita lihat peta politik elektoral jelang 2024 memang memanasnya lebih awal dibanding sebelumnya, karena tidak ada capres petahana. Dan saat yang sama menaikkan popularitas dan elektabilitas capres-cawapres tidak mudah di saat kita punya lebih dari 200 juta pemilih. Jadi saya sendiri bisa memahami kalau misalnya mesin partai termasuk ini perjuangan, memanaskan mesinnya lebih awal. Karena bagaimanapun waktu kampanye di Pilpres tahun ini cuma 75 hari. Jadi terlalu pendek kalau misalnya mendasarkan pada jadwal formal kampanye yang sudah ditetapkan. Nah pada titik ini saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Hastoh di acara di Bandung kemarin, satu menunjukkan strategi yang menarik, yang menunjukkan sekali lagi bahwa PD Perjuangan ingin lebih inklusif. Yang kedua bagaimanapun secara elektoral Mas Ganjar punya PR besar di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat survei terakhir kami Mas Ganjar di peringkat ketiga di antara tiga nama teratas dengan perolehan sekitar 17 persen. Sementara Jawa Barat adalah provinsi paling padat se-Indonesia. Jadi kalau misalnya mendasarkan pada perolehan 2019-2014, Pak Jokowi kalah di provinsi ini. Tetapi perolehannya sekitar 40 persen. Jadi kalau ingin menang mau tidak mau Mas Ganjar yang diusung lebih di perjuangan tidak boleh terlalu lemah. Jadi kalau gitu sekarang ini mau menggodanya ke RK-nya ya, ke Parituan Kamilnya. Apa termasuk juga dengan Golkar? Itu satu paket. Jadi kalau kita lihat kan Rituan Kamil sekarang punya dua kekuatan sekaligus. Yang pertama adalah beliau bagian dari Golkar, yaitu Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih. Sekaligus Kocer Bapilu. Yang kedua adalah bagaimanapun Rituan Kamil masuk top two Cawapres yang paling diinginkan oleh publik. Jadi satu paket. Cuma masalah di internal Golkar kan lebih pelik ya. Karena bagaimanapun Rituan Kamil nyukit on the block. Yang kedua, Rituan Kamil bukan penentu keputusan di internal Golkar. Sejauh ini kan Golkar, saya kira Pak Subriyansa sudah mengatakan, itu masih menetapkan Ketua Umumnya sebagai capres atau setidaknya cawapres. Nah pertanyaannya bagaimana dengan Rituan Kamil? Kalau ternyata beliau secara elektoral lebih punya daya tarik dibanding topinya. Nah ini PR yang harus diselesaikan oleh Golkar secara institusi. Oke, kalau gitu sekarang Pak Hasto, sebenarnya pertempuran dari memenangkan Pak Ganjar ini lebih berat ke Jabar atau Jateng dan Jatim? Ya kita kan berpikir bagaimana mendapatkan pendamping Pak Ganjar yang sekaligus merupakan perpaduan kepemimpinan yang sempurna dan aspek-aspek elektoral sebagaimana disampaikan Mas Buhan tadi juga menjadi kalkulasi yang sangat penting. Bagaimanapun juga pemilih Jabar itu terbanyak. Tetapi di sisi lain kami juga menghormati etika politik bagaimana Partai Golkar melalui Rabi Nas yang telah menetapkan Pak Erlang Gartarto sebagai calon presiden atau juga sebagai opsi calon wakil presiden dan itu juga disebut oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi artinya ini satu paket ya Pak Hasto ya mau menarik Golkar juga ya? Satu paket, satu paket baik itu dengan Golkar maupun juga apa yang sampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa kami punya 10 bakal calon wakil presiden dan kemudian juga Pak Jokowi. Dan Pak Ridwan Kamil merupakan salah satu pemimpin yang berdasarkan aspek elektoral memang cukup menarik untuk dilakukan pendalaman sebagai pendamping dari Pak Ganjar sama dengan Pak Sandiaga Uno yang diusulkan P3, juga Pak Erick Thohir yang diusulkan oleh PAN dan juga Pak Mahfud MD serta tokoh-tokoh lain dari kalangan profesional seperti Pak Basuki Menteri PUPR. Oh oke, kalau gitu Pak Supriyansa kalau sudah ada dapat angin yang sangat segar bisa dikatakan ya dari PDI Perjuangan kenapa nggak langsung menentukan aja Golkar perrapatnya mendukung Pak Ganjar begitu? Karena kan tadi sudah mendapat angin segar ya, bisa jadi Bacawa Presnya adalah Pak RK. Itulah Partai Golkar, partai yang matang, partai yang sudah lama, partai yang dihuni oleh orang-orang yang berpikir penuh dengan kehati-hatian melangkah olehnya itu dengan berbagai pengalaman yang telah dilalui oleh Partai Golkar maka itulah bahagian cara berpikir Golkar untuk menentukan sikap politik oleh Partai Golkar terutama pada menghadapi Pilpres 2024 nanti. Kehati-hatian yang saya maksud ini tentu dengan tadi yang disampaikan Mahasto, Mas Burhanuddin menyampaikan bahwa posisi Golkar memang sesuai dengan Rapimnas kita itu adalah suaranya seluruh partai kita ini seluruh lapisan sampai di tingkah bawah mehingga Pak Airlangga menjadi calon Presiden Republik Indonesia setidak-tidaknya menjadi cawapres. Begitulah harapan itu. Nah kalau ini sesuai dengan amanah Rapimnas, maka ini harus dijalankan. Olehnya itu, maka dengan terbukanya peluang di mana-mana, saya rasa tentu kami di Partai Golkar juga berterima kasih atas terbukanya peluang yang diberikan oleh Partai Golkar dari partai-partai lain. Olehnya itu, ya Mbak ya, maka saya kira kita memang secara bersama bisa berpikir utuh bahwa ketika Pak Airlangga meminta waktu kepada seluruh kader bertahan sampai 2-3 bulan ini untuk memikirkan sebenarnya itu adalah diberikan kesempatan pula kepada kita sebagai kader untuk menyampaikan kepada rakyat di bawah bahwa Pak Airlangga setidak-setidaknya menjadi Presiden Tetap Pak Airlangga ya, menjadi baca pres atau baca wapres ya, bukan nama yang lain termasuk Pak RK gitu ya, Pak Supri ya? Ya, tidak ada rumusnya itu Partai Golkar memikirkan yang lain, tidak ada rumus. Yang ada adalah Pak Airlangga menjadi calon Presiden, setidak-tidaknya yang disampaikan oleh Pak Burjima tadi adalah calon wapres. Oke, kalau itu Mas Burhan... Itu hasil munas itu, ada hasil... Oke, sampai di situ dulu Pak Supri. Oke, kalau gitu Mas Burhan berarti bisa dikatakan dong kenapa Partai Golkar masih galau, belum menentukan pilihan, karena tadi itu goalnya sebenarnya baca pres atau baca wapresnya adalah nama Pak Airlangga untuk masuk. Realistis gak sih itu? Gini, memang keputusan munas seperti itu. Cuma, yang harus diwaspadai oleh elit Partai Golkar adalah time is taking. Waktu terus bergerak. Kalau misalnya Golkar tidak segera mengambil keputusan, itu saya khawatir Golkar ketinggalan kereta. Karena bagaimanapun tinggal tiga partai yang belum menentukan koalisi, dan kalau misalnya peta koalisi makin mengerucut, maka positioning atau bergaining position partai Golkar itu menjadi menurun. Karena bagaimanapun tiga baca pres ini kan sudah punya kendaraan yang cukup secara presidential threshold. Jadi kalau misalnya Golkar tidak segera mengambil keputusan, itu saya khawatir posisi tawar atau kontribusi Golkar secara elektoral untuk memenuhi ambang batas presidential threshold, menjadi gak ada nilainya. Karena gak ada keperluan untuk menarik Golkar untuk menurut. Atau jangan-jangan Golkar ini lagi nunggu arahannya Pak Jokowi nih? Saya tidak tahu ya di belakang layar. Tapi poin saya adalah posisi Golkar itu kan ditentukan satu adalah Golkar peraih kursi terbesar kedua setelah BD Perjuangan di parlemen. Nah yang kedua tetapi tidak cukup untuk bisa memajukan Capres-Cawabres tanpa berkoalisi dengan partai lain. Salah satu mitra koalisi yang di KIB sudah ke BD Perjuangan. Tinggal PAN. PAN dengan Golkar cukup secara presidential threshold. Tetapi PAN sekarang itu adalah mencari calon yang potensial menang. Dan dengan segala hormat saya, Pak Erlangga tidak memenuhi itu. Jadi potensi PAN untuk keluar dari KIB pun bertambah besar. Nah sekarang ada satu peluang yaitu Rituan Kamil. Tetapi Rituan Kamil bukan pemegang remote kontrol partai. Dan itu pun juga belum pasti kan. Apakah Rituan Kamil akhirnya dipinang oleh Mas Hasto atau tidak kan belum fix ya. Tapi setidaknya masih ada harapan. Meskipun fixnya itu ya tergantung perundingan di belakang layar. Perundingannya sebenarnya apa sih Pak Hasto yang lagi ditawarkan nih untuk agar Golkar? Yuk gabung aja merapat menangkan Pak Ganjar. Ya sebelum bicara kesana dan saja desain besarnya adalah Pemilu 2024 ini apakah mau diikuti dua pasang calon atau tiga pasang calon. Disinilah fungsi Cawabu Kehaji Ma'ruf Amin dalam pemilu 2019 menjalankan fungsi sebagai integrator politik. Sehingga menyatukan dukungan dari partai-partai politik untuk bergabung. Ini yang dilakukan oleh BD Perjuangan. Pada satu sisi kami terus berjuang mendorong elektoral Pak Ganjar dengan pergerakan tiga pilar partai. Termasuk pun peringatan bulan Bung Karno kemarin. Dan disilain kami mencari bakal calon wakil presiden di mana Ibu Megawati Soekarno Putri terus melakukan kajian-kajian secara dinamis. Makanya belakangan Pak Hasto ini selalu disebutkan ya nama-nama yang lain? Kemudian respon dari rakyat. Oh oke. Makanya belakangan di... Ya nama-nama kan sudah banyak disebutkan. Sehingga saat ini dari nama-nama yang sudah disebutkan tersebut kemudian dipertimbangkan secara matang aspek kepemimpinannya, pengalamannya, kesatu paduan dengan Pak Ganjar dan juga aspek representasi tadi. Misalnya Mas Burhan menyebut Pak Ridwan Kamil ini sangat kuat di Jawa Barat merupakan pemilih terbesar. Ini juga hal yang penting. Tapi disilain kami juga berkepentingan untuk mengedepankan semangat gotong royong dengan mengajak Gulkar dan PKB mengingat di dalam puncak peringatan bulan Bung Karno kemarin sudah kami undang bersama-sama dan ternyata juga ditanggapi dengan positif oleh kedua partai tersebut. Kalau gitu dari Partai Gulkar sendiri yang belum menentukan pilihan, Pak Supri sebenarnya Partai Gulkar ini suara kader ini lebih conok kemana? Memenangkan Pak Ganjar atau memenangkan Pak Prabowo? Atau mungkin Pak Anies? Jadi gini, saya tegaskan lagi bahwa kalau bicara dengan kepentingan kader satu kata bahwa kader Partai Gulkar ingin mengantarkan Bapak Presiden Republik Indonesia ke depan ini adalah Pak Erlangga. Itu selesai itu. Nah persoalannya, dikatakan misalnya Mas Bur izin menyampaikan bahwa kekhawatirannya jangan sampai Partai Gulkar ketinggalan kereta misalnya. Terima kasih. Itu adalah sebuah pandangan saya rasa. Tetapi, saya mau menyampaikan begini Mas bahwa keretanya tidak akan pergi sebelum ada Pak Erlangga. Yakin dan percaya Pak Erlangga orang yang dibutuhkan di dalam Pilpres 2024 nanti. Masyarakat menunggu itu nama itu. Kami sudah tangkap Pak Supri artinya tetap memegang teguh Pak Erlangga sebagai posisi tawar untuk baca pres ataupun baca wapres. Terima kasih Pak Supri Asa. Terima kasih.